Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa ya, kita sudah masuk dalam minggu pertama di bulan Mei 2021. Saudara pada pagi hari ini, sebelum kita menjalani seluruh aktivitas, marilah kita membawa diri ini ke dalam tangan Tuhan, memohon Tuhan menolong serta memberikan hikmat untuk mengarahkan kita kepada apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kehidupan, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tentu saja kami tidak mampu menjalani kehidupan hari lepas hari. Maka pagi hari ini, kami mau kembali datang kepada Tuhan, kembali memohon pertolongan serta pimpinan tangan Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, kami seringkali jatuh dan gagal. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi pandu di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kiranya engkau menolong kami tidak hanya untuk memahami firmanmu, tetapi juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini mengambil tema selumbar di matamu. Dan diambil dari Matius 7, ayat pertama sampai dengan yang kelima, tetapi saya akan bacakan ayat 3 dan ayat 4-nya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Demikian sabda firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, David Dunning dan Justin Kruger, dua profesor psikologi dari Cornell University, mengembukakan teori Dunning-Kruger Efek tahun 1999. Dunning-Kruger Efek merupakan fenomena dalam psikologi yang dapat didefinisikan sebagai bias kognitif di mana seseorang keliru menilai kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Seseorang yang mengalami Dunning-Kruger Efek akan merasa kemampuan dirinya jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Bias ini dikaitkan dengan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali kemampuan dirinya sendiri. Orang yang menghidap efek ini percaya bahwa dirinya lebih pintar dan lebih mampu daripada kenyataannya. Dia akan berbicara panjang lebar mengenai suatu topik dan menyatakan dirinya benar, sementara pendapat orang lain salah. Dia akan terus berbicara meskipun orang lain tidak tertarik dengan yang disampaikannya dan mengabekan ketidaktahuannya. David dan Justin memberikan ciri-ciri seseorang yang mengalami Dunning-Kruger Efek sebagai berikut. Ia cenderung berlebihan menilai tingkat keahliannya, tidak mampu mengenali keahlian orang lain, tidak mampu mengenali aspek buruk dari ketidakcakapannya, tidak mampu mengenali dan mengakui kekurangan diri sendiri. Di dalam dunia ini ada orang-orang yang menderita dalam tanda kutip Dunning-Kruger Efek, meski tidak menyadarinya. Orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling pintar, paling berjasta, paling baik, dan paling-paling yang lainnya. Orang-orang dengan penilaian diri yang berlebihan tersebut, cenderung memandang sebelah mata orang lain dan tidak peka akan kekurangan diri sendiri. Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang penting kepada para pendengannya di dalam Matthew 7, ayat 1 hingga ayat yang kelima, supaya mereka tidak menghakimi orang lain. Tuhan Yesus menyatakan sebuah kiasan yang tajam. Dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Selumbar adalah serpihan jerami yang kecil, sehelai rambut atau bulu, arti kiasan sebuah kesalahan yang kecil. Dunning-Kruger efek bisa menyerang murid-murid Kristus juga. Oleh karena itu, kesadaran diri dan kewaspadaan hati menjadi benteng utama bagi setiap kita untuk terhindar dari menghakimi orang lain. Ingat, balok selalu lebih besar daripada selumbar. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kami untuk menginstropeksi atau melihat keberadaan diri kami dan tidak menghakimi orang lain. Karena kami menyadari terkadang apa yang kami lakukan bisa jadi lebih parah dibandingkan dengan apa yang orang lain lakukan. Dan begitu mudahnya bagi kami untuk menilai orang lain dibandingkan kami menilai diri sendiri. Oleh sebab itu, karuniakan kepada kami hikmat bijaksana untuk memandang diri sebagaimana yang seharusnya di dalam engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur untuk segala cinta Tuhan dan kami juga percayakan hari ini segala aktivitas dan rangkaian kegiatan kami untuk kami boleh dipimpin sendiri oleh engkau sehingga apapun juga yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus. Semoga berkati. Selamat pagi, selamat pagi.